Ceritanya hari ini, Cak Selamet ingin pergi ke rumah dudung karena dia sudah bertahun-tahun tak pernah bertemu dengannya. Akan tetapi, di tengah perjalanan Cak Selamet melihat Nobita yang sedang sendirian di tengah jalan, sehingga Cak Selamet memutuskan untuk berhenti menghampiri Nobita dan mengajaknya berteduh di rumah dudung. Kamu lagi ngapain? Kok nongkrong sendirian di sini? Ya, biasa lah Cak Selamet, istirahat sebentar, capek banget ini kok. Ngapain? Kamu kok malah istirahat di sini ke hujanan Nobita? Ayo, istirahat di rumah dudung aja, numpang istirahat di sana. Ya, di daerah sini emangnya ada rumahnya dudung Cak Selamet? Yuh, ada toh, rumah dudung kan ada di mana-mana Nobita. Ayo, ikut aku aja ke rumah dudung istirahat di sana. Nah, daripada nanti ayamu mati ke hujanan, kamu yang rugi lho. Nah, kok nggak bilang dari tadi kalau ada rumah dudung di daerah sini? Ayo, kita ke sana Cak Selamet. Setelah mendapatkan info dari Kak Selamet, jika mereka akan datang ke rumah, dudung pun langsung memberi tahu kepada bapaknya jika teman-temannya akan datang ke sini. Pak E, Pak E! Ada apa toh, dong? Kok pakai teriak-teriak segala? Ngomong pelan-pelan kan juga bisa. Anu, ini Pak E, teman-teman mau pada main ke sini. Gimana ini, Pak E? Yuh, kalau teman-teman mau pada ke sini, yuh dijemput toh, dong, dong. Soalnya itu kan di jalan karangka dempel, banyak sekali ranjo darat. Hati-hati, temanmu nanti nggak tahu terkena ranjo repot lagi. Sana dijemput sana, dong. Oke, siap, Pak E. Tapi aku minjem truknya ya buat jemput, soalnya aku males jalan kaki. Hilang aja, mau pakai truk, dong. Pakai bahasa basi segala, kamu. Dan setelah mendapatkan izin dari bapaknya, Dudung pun langsung bergegas untuk berangkat menjemput teman-temannya di persimpangan jalan. Karena jika mereka tidak dipandu, Dudung khawatir teman-temannya terkena ranjau darat, bekas peninggalan penjajahan Belanda. Dan 30 menit kemudian, akhirnya Dudung pun tiba di persimpangan jalan, sesuai yang mereka sepakati. Sedangkan di sisi lain, Cak Selamat dan Nobita masih dalam perjalanan menuju ke rumah Dudung. Karena hujan, hal ini membuat jarak pandang mereka terganggu, sehingga mereka pun berjalan begitu pelan. Dan satu jam kemudian, akhirnya Cak Selamat dan Nobita tiba di persimpangan jalan, dan Dudung pun langsung memanggil mereka berdua. Woi, berhenti, woi, berhenti. Alhamdulillah, untung aja mereka mau berhenti. Kalau udah berhenti, matilah mereka. Nobita dan Cak Selamat pun penasaran, karena mereka disuruh berhenti oleh Dudung di ujung jalan, dan tak pakai lama Dudung pun langsung menghampiri mereka berdua. Ini dilakukan oleh Dudung, untuk mengantisipasi mereka terkena ranjau darat. Ada apa tuh, Dung? Kok kita disuruh berhenti di sini? Kalian, kalau mau lewat sini tuh harus hati-hati, soalnya banyak ranjau di sini. No, 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 kok bisa seperti itu, Dung? Gimana ceritanya? Jadi, begini ceritanya, Cak Selamat. Kala itu, pada tahun 1145 sebelum masehi, telah terjadi peperangan antar-artai. Hal ini dilakukan demi memperebutkan sebuah wilayah, dan masyarakat kampung Karangka Dempel memasang banyak sekali ranjau darat, yang sampai saat ini ranjau tersebut masih ada. Dan warga kampung Karangka Dempel pun bergotong royong, untuk mempertahankan wilayah mereka dari penjajah. Ini dilakukan, demi kelancaran hidup dan keturunan mereka di masa yang akan datang. Oh, begitu toh ceritanya, Dung. Yaudah, kamu di depan ya, Dung. Ya, ikuti aku ya. Nanti jalannya itu siksa, kanan-kiri, kanan-kiri. Ingat itu, Cak. Jangan sampai lupa. Siap, Dung. Waduh, bahaya ini. Aku harus ngasih tahu Nobita. Nobita, Nobita. Nanti kamu ikutin aku ya, jalannya lurus saja. Ini parah, nih. Yaloh, Cak Selamat, Cak Selamat. Aduh, kok sampai malah jatuh. Dan Dudung pun kesal, karena sudah diberitahu jika jalannya harus siksa. Akan tetapi Cak Selamat tak mendengarkan arahan dari Dudung, sehingga Cak Selamat pun ditinggal sendirian oleh mereka berdua.